Nasib manusia siapa yang tahu? Pelajaran yang sangat bernilai Dahulu kala ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat cantik dan gagah Suatu hari seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarnya dengan harga yang sangat tinggi Tapi sayang si petani miskin itu tidak mau menjualnya Lalu teman-temannya menyayangkan dan mengejek Karena dia tidak mau menjual kudanya Kesokan harinya kuda itu hilang dari kandangnya Maka teman-temannya berkata sungguh jelek nasibmu Padahal kalau kemarin kamu jual kamu pasti kaya sekarang kudamu sudah hilang Tapi si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar Namun beberapa hari kemudian kuda si petani kembali Bersama lima ekor kuda liar lainnya Lalu teman-temannya berkata Wah beruntung sekali nasibmu Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan Si petani tetap hanya diam saja Beberapa hari kemudian Beberapa hari kemudian anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah Lalu teman-temannya berkata Rupanya kuda-kuda itu membawa sial Lihat sekarang anakmu kakinya patah Si petani itu tetap diam tanpa komentar Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang Kecuali si anak petani Karena tidak bisa berjalan Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis Meruntung sekali nasibmu Karena anakmu tidak ikut berperang Kami harus kehilangan anak-anak kami Barulah si petani kemudian berkomentar Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jeleknya Semua ini adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini Apa yang kelihatan baik hari ini Belum tentu baik untuk hari esok Apa yang buruk hari ini Belum tentu buruk untuk hari esok Tetapi pasti Allah paling tahu yang terbaik buat kita Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikandaki Allah Di dalam kehidupan kita ini Jalan yang dibentangkan Allah Belum tentu yang tercepat Bukan pula yang termudah Tapi sudah pasti yang terbaik Terima kasih Terima kasih Terima kasih